Oke, kita mulai pelajaran kita kali ini. Kali ini, Tanya Fan episode ke-6. Ya, ke-6. Kemarin episode ke-5. Oke, di episode ke-5 kita membahas pertanyaan yaitu mengenai mengapa huruf kanji seperti huruf dalam bahasa Mandarin. Oke, di pertanyaan kali ini adalah apakah cara untuk menguasai huruf kanji? Ini pertanyaan umum ditanyakan oleh para pembelajar bahasa Jepang pemula. Karena kita semua tahu kanji itu ribet. Kalau menurut saya sebenarnya kita bisa menguasai kanji asal satu konsisten untuk terus menerus mempelajari. Saya pribadi mempelajari kanji itu sudah dari 10 sampai 11 tahun lalu. 10 sampai 11 tahun lalu. Kalau tidak salah sekitar tahun 2010, berarti 11 tahun lalu. Sampai hari ini pun saya tetap belajar kanji. Kedua, kanji itu sebaiknya kita tulis. Nah, kalau kita tulis, maka kita akan lebih familiar dengan kanji yang kita tulis. Caran saya adalah coba tulis kanji yang berada di level M5. Karena ada 130 kanji yang merupakan kanji dasar. Berikut, cobalah latihan membaca kanji dalam sebuah teks. Seandainya ketika kita membaca satu kalimat lalu ada kanji yang kita tidak tahu, cara baca memang gimana, coba kita cari bantuan. Lewat kamus online tinggal googling kita bisa mendapatkannya. Kemudian kita coba baca dari awal sampai kalimat yang mana kita salah. Itu yang saya lakukan selama saya belajar untuk menguasai kanji. Akhirnya, lama-lama kanji ini familiar. Oh, kalau dalam kata ini, cara bacanya seperti ini. Misalnya, kanji ini umumnya diartikan sebagai hari. Tapi apabila dia digabung dengan kanji ini, maka menjadi michiyoubi. Contoh lain, misalnya kanji api. Dibaca hi. Tetapi apabila dengan kanji gunung, maka menjadi kazan gunung api. Semakin kita terbiasa membaca dan menulis, maka akan mempermudah bagi kita untuk menguasai kanji. Oke, bagaimana? Demikian untuk pelajaran kali ini, yaitu tanyapan episode ke-6. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada pertanyaan atau komentar, mungkin ada tambahan mengenai cara menguasai kanji yang teman-teman ketahui, silahkan tulis di kolom komentar. Atau mau membahas hal lain, misalnya tata bahasa, atau kaligrafi, atau bentuk kalimat, atau apapun yang berkaitan dengan bahasa Jepang atau Jepang sendiri, kalau saya bisa jawab, akan saya jawab dalam bentuk video. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!